Pedang Pengacaua Semara Jilid 4 Jin Hang dan Xiao Hang mengetahui adanya bahaya ini, sebelum mereka berkumpul semua, keduanya mendahului menyingkir dari atas genteng dan lompat ke atas tembok yang lebih tinggi. Di sini keduanya bersembunyi sambil mendekamkan badan dengan matah, terus mengawasi keadaan di bawah. Mereka dapat melihat kesibukan kawanan Cheng Peng yang semuanya menerijukan sikap garang dengan senjata terhunus. Buat menyerang mereka itu bukanlah tindakan yang bagus, begitulah pikiran Jin Hang. Tiba-tiba ia mendapat akal bagus. Ia mengisiki adiknya. Lalu keduanya lompat turun ke bagian yang gelap di sebelah tembok yang lain. Gerakan keduanya gesit sekali menuju ke kamarnya So Si. Kesebatan keduanya ternyata lebih cepat daripada rombongan Cheng Peng, serdadu penjaga, yang sedang menuju ke tempat itu. Akan tetapi di mulut pintu Jin Hang yang berpapasan dengan seorang ronde segera bertindak dengan menotok jalan darah ronde itu. Ronde itu baru saja mau berteriak mulutnya jadi tetap terbuka lebar tanpa dapat mengeluarkan suara, sebab syaraf kesadarannya telah beku akibat totokan itu. Ia jatuh rebah tanpa dapat berkutik lagi. Jin Hang menyeret tubuh ronde itu ke pojokan untuk dilepaskan pakaiannya, yang langsung dikenakan ke badannya sendiri. Di saat ia muncul dari tempat gelap kini ia telah menjadi seorang kosip ji. Jin Hang lari ke belakang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mudah termakan api. Bahan itu kemudian dibakar dan dilemparkan ke tempat gudang. Sebentar saja api berkecamuk hebat. Ia sendiri berteriak-teriak meminta lolong memberitahukan adanya kebakaran. Orang-orang jadi hirup pikuk menuju ke tempat kebakaran untuk menolong tempat yang termakan api itu. Mereka berlari-larian mencari air guna mencegah bencana semakin meluas. Dalam keadaan kalut begitu Jin Hang lari ke kamarnya So Si. Keadaan sekitar kamar itu sunyi sekali. Kengeng telah mendusin dari tidurnya yang memeluki tubuh molek gundik barunya. Ia terbangun karena mendengar suara riuh di luar kamar yang kemudian tiba-tiba sirap. Hanya lapat-lapat saja ia mendengar di bagian belakang orang-orang sedang sibuk berlari-larian. Ia sendiri tidak berani keluar kamar dan diam saja di alas pembaringan dengan badan gemetaran. Sebaliknya So Si lebih berani, wanita cantik ini turun dari pembaringan sambil memperbaiki letak pakaian tidurnya yang serabutan. Ketika itu di luar kamar telah bersiap Toa Tai Tai, istri tua yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, dengan 30 orang cengpeng pelindung yang datang ke sana buat menjaga keamanan sang jenderal. Toa Tai Tai adalah seorang bangsa boan yang lain dari kebanyakan nyonya pembesar, ia mempunyai pengaruh luas dan besar kekuasaannya. Di dalam rumah 7 dari 10 bagian wawenang rumah tangga diatur olehnya, tapi ia sendiri tidak keberatan seperti kebanyakan pembesar, suaminya mengambil lagi beberapa gundik asalkan ia sendiri yang mengatur giliran ditiduri. Dengan begitu bahkan kengeng sangat menghargai istri tuannya ini dan menaruh rasa takut kepadanya. Atas perintah Toa Tai Tai, So Si segera membuka pintu kamar. Bagaimana dengan ciang kunyonya itu bertanya? Oh, tidak kurang apa-apa, cuma sedikit kaget jawab gundik baru ini sambil memberi hormat. Tai Tai boleh tenteramkan hati. Dengan ditemani oleh So Si, kengeng lalu berpakaian kebesarannya. Setelah itu ia keluar kamar buat pindah ke tempatnya Toa Tai Tai dengan diikuti oleh barisan pelindung. Dengan demikian So Si ditinggalkan di kamarnya seorang diri. So Si duduk menopang dagu sambil berpikir peristiwa apa yang sedang terjadi di luar itu. Barulah ia sadar dengan hati terkejut karena tiba-tiba saja muncul seorang gadis berpakaian ringkas di hadapannya. Ia lompat dari luar jendela tanpa diketahui olehnya bagaimana caranya gadis itu membuka jendela tahu-tahu telah masuk. Ia tentu saja akan menjerit kalau Siyao Hang tidak segera memberi tanda dengan jarinya diletakkan di muka bibir. Jangan takut kata pula Siyao Hang dengan suara perlahan. Aku orang suruhannya sunbu. Tapi apa yang hendak kau kerjakan di tempat yang berbahaya ini So Si? Bertanya dengan perasaan heran dan khawatir akan keselamatan gadis tersebut yang begitu berani masuk ke dalam sarang macan. Buat singkirkan kau dari tempat ini. Wah, ini susah titik dan So Si mengerutkan sepasang alisnya yang lentik. Penjagaan di sini luar biasa kuatnya. Bagaimana kita bisa berlalu dengan tidak ketahuan? Jangan kak sibuk berpikir pada soal itu Siyao Hang jadi tidak sabaran dan segera memegang lengan So Si yang hendak diajaknya lompat keluar jendela. Ia bermaksud menggendong tubuh So Si, atau Siyao Hang terkejut dengan munculnya seorang Ko Sip Ji yang lompat masuk dari jendela juga. Dalam kagetnya Siyao Hang bergerak mendahului menyerang. Hian Mo Ai Ko Sip Ji itu berseru seraya berkelit. Siyao Hang jadi terjengkang, karena ia mengenali saudaranya yang sedang menyamar. Lalu ia tertawa kecil melihat pakaian engkonya yang jadi persis seperti seorang penjaga malam. Ini saudaraku, Siyao Hang memperkenalkan Jin Hang kepada So Si. Jin Hang sendiri mengakui kecantikan So Si yang luar biasa tapi sayang tertalur reboh dendanannya dan bau wangian sangat menusuk hidungnya. So Si hanya menganggukan kepala, dan kembali ia bertanya bagaimana caranya mereka meloloskan diri dari tempat yang dijaga kuat itu. Jangan takut, jawab Jin Hang. Aku telah menyamar sebagai seorang Ko Sip Ji. Aku boleh antar Nai Nai keluar secara terus terang. Tapi bagaimana dengan Nona Chin So Si bertanya lagi? Kau ikut saja, aku sendiri dapat melihat gelagat, Siyao Hang berkata sambil tersenyum karena So Si termasuk wanita bawel juga, kau sendiri yang perlu tabahkan hati agar orang tidak bercuriga. Di saat itu terdengar suara bicara keras di luar kamar, yaitu suara-suara yang memanggil kawan-kawannya. Kita harus lekas dan jangan membuang waktu lagi Jin Hang memerintah dengan suara berpengaruh. So Si tidak bisa banyak bicara lagi segera mengikuti Jin Hang keluar kamar. Belum jauh mereka keluar bertemu dengan segerombolan penjaga yang sedang melakukan penggeledahan. Melihat kedatangan mereka, kesemuanya siap dengan senjata di muka dada. Buka jalan Jin Hang mendahului bersuara dengan keras. Ini adalah Cip Ie Nai Nai. Apa perlunya menghadang di situ? Kawanan penjaga itu melihat So Si yang berdandanan reboh sebagaimana seorang gundik, dan sebagai penunjuk jalan seorang kosip ji. Di belakang Nai Nai beriring seorang pelayan. Mereka lekas membuka jalan tanpa berani mengajukan pertanyaan. Ternyata Xiao Hang juga melakukan penyamaran, sebab dengan berpakaian ringkas ia kentara sekali seorang yang mengerti silat. Disambarnya selembar jubah yang dikerbongi pada badannya, barulah ia keluar mengikuti di belakang So Si. Kira begini beberapa kali Jin Hang dihadang oleh penjaga-penjaga yang melakukan pemeriksaan, setiap kalinya ia berhasil mengibuli mereka. Pekerjaan memadamkan api masih berlangsung terus, itulah sebabnya juga perhatian kepada So Si serta kedua pengiringnya kurang begitu seksama, hingga dengan leluasa mereka telah tiba di pintu gerbang. Penjagaan di sini lebih keras. Namun Jin Hang tidak kekurangan akal. Ia maju ke depan dengan lebih cepat. Sambil berdiri tegak ia berkala dengan suara keras dan berpengaruh, Chi Yang Kun perintahkan kalian semua menjaga baik-baik di sini supaya penjahat tidak bisa lolos. Penjahat itu belum tertangkap, tetapi belum juga lari keluar. Karenanya kalian harus berhati-hati. Kawanan penjaga itu percaya pada keterangan Jin Hang, dan mereka menyatakan akan mematuhi pesan Chi Yang Kun yang disampaikan lewat kosip Ji ini. Mereka membuka pintu juga karena Jin Hang menyatakan akan mengantarkan Nai-Nai keluar sebentar untuk sesuatu keperluan. Mari, jalan kemari kata Jin Hang setibanya mereka di luar. Jin Hang memimpin jalan ke jurusan timur dan sekejap kemudian mereka telah lenyap dari pandangan penjaga-penjaga tadi. Kalau saja penjaga-penjaga itu menaruh curiga sekalipun, mereka tak mungkin mengejarnya lagi. Mereka meneruskan perjalanan, dan saat fajar mereka telah berada di luar perbatasan kota. Dengan menggunakan perahu perjalanan diteruskan sampai ke Sochu. Betapa girangnya Lau Sun Bu mendapatkan kembali Sochi itu. Pembesar ini perlakukan dua saudara Jin dengan segala kehormatan untuk menyanjungnya sebagai ucapan terima kasihnya yang besar. Kenudian ia menjuruh pada kasirnya untuk mengeluarkan uang sebanyak 3.000 cil sebagai hadiah untuk kedua bersaudara itu. Pada mulanya Jin Hang menampik hadiah besar tersebut sambil mengucapkan terima kasihnya. Tetapi Lau Sun Bu terus juga memaksanya, akhirnya Xiao Hang sambil tertawa berkata kepada pembesar itu, Terus terang saja Tai Jin, kami menjadi berabe sekali dengan membawa uang sebanyak itu. Aku harap Tai Jin suka terima kembali uang ini. Kalau begitu, baiklah akan kuatur lain kali saja buat menyampaikan uang ini. Nanti akan ku perintahkan orangku mengantarkan ke tempat kalian, kata Sun Bu itu kemudian. Jin Hang dan adiknya tidak bisa menampik lagi, setelah memberi hormat mereka lalu mengajukan pamitan hari itu juga. Mereka menuju pulang dengan mengendarai dua ekor kuda yang dihadiahkan pula oleh Sun Bu yang sedang bergirang hati. Pada hari kelima dalam perjalanan mereka itu tibalah mereka di Cheng Leong Tin. Mereka mampir di hotel yang dulu, di mana begitu pemilik hotel melihat keduanya jadi pucat mukanya. Apalagi Xiao Hang lantas saja menanyakan Eng Chia. Beberapa hari setelah Xiao Hang dan saudaranya meninggalkan hotel itu, kawanan manusia rendah yang dipimpin oleh Fo Aji telah mendatangi hotel tersebut dan langsung mengutarakan maksud mereka akan mengambil Eng Chia. Pemilik hotel tidak bersedia memenuhi permintaan Fo Aji, penolakan mana membuat Fo Aji menjadi gusar. Aku penduduk Cheng Leong Tin yang tentunya kau sudah kenal. Semua orang juga tahu bahwa Eng Chia adalah anakku. Mengapa kau menyembunyikannya? Apa kau mau mencari ribut Fo Aji menggertak pemilik hotel dengan Matt Menduli? Tetapi, ia titipkan di sini oleh tamu hotelku, jawab pemilik hotel itu. Aku tidak peduli pada tetamu kau itu kata Chiosi, aku cuma taunya Eng Chia adalah anakku. Kau sendiri bukannya tidak tahu, mengapa kau membandel? Pemilik hotel jadi serba salah, sebab ia tahu kalau ia berkeras kepala berarti mencari permusuhan dengan kawanan buaya darat itu. Sedangkan untuk mempertahankan Eng Chia, ia tidak mempunyai bukti yang kuat, karena surat jual-beli anak itu dipegang oleh tamunya. Jin Hang menjadi gusar sekali mendapat keterangan ini. Apalagi Xiao Hang sampai membanting kaki beberapa kali seraya memaki nama Fo Aji dan kawan-kawannya yang masih belum jera atas perbuatannya. Kasihan anak itu, kemudian Xiao Hang mengeluh, entah kepada siapa dijualnya anak itu sekarang. Jin Hang hanya dapat menghibur pada adiknya, seraya mengajaknya untuk menyelidiki kawanan buaya darat tersebut. Menurut pemilik hotel Fo Aji dan istrinya kemudian telah menjual anak itu kepada orang dari luar kota. Suami istri itu kemudian pindah juga entah kemana. Satu-satunya jalan yaitu mencari tahu pada kawan-kawan Fo Aji, antara lain Biao He Chu dan Mab Aji. Xiao Hang minta keterangan mengenai tempat kediamannya kedua bajingan itu. Setelah mana ia minta engkonya menanti di hotel karena ia mau mencari tahu perihal Eng Chia pada kedua orang itu. Jin Hang tak dapat mencegah kehendak adiknya yang berkemauan keras itu, ia terpaksa membiarkan adiknya pergi seorang diri. Mudah saja bagi Xiao Hang mencari rumahnya Biao He Chu yang berupa sebuah rumah gubuk yang sudah tua. Ia lihat pintu rumah dikunci, ia meneriaki apa di dalam ada orang. Seruan yang pertama tak terjawab, begitu juga sampai dua-tiga kalinya. Si Nona merasa penasaran dan mendekati pintu dan memanggil lebih keras lagi. Seorang yang bermuka dekil dan rambut yang kusut menongolkan kepalanya di depan pintu. Ia menggoyangkan kepalanya beberapa kali atas pertanyaan-pertanyaan Xiao Hang. Sekarang ia menuju ke rumahnya Mab Aji. Suara yang riuh terdengar di dalam rumahnya. Pintu rumah tak terkunci dan Xiao Hang terus saja mendorong daun pintunya langsung masuk ke dalam. Ternyata kawanan buaya darat lagi bersenang-senang. Biao Ta Ichu sendiri ada di sana. Ia tengah menambuh pipa, sedangkan Tio Tau Chu menggosok Sam Hian dan Mab Aji memukul tambur yang ditimpali KHO Sam meniup seruling dan laugo pada terompet. Nyonya Pit yang mukanya penuh pupur tebal serta memakai gincu yang merahnya seperti darah sedang mementang mulut mengeluarkan suara lagu seperti gemereng pecah. Mereka kelihatannya begitu bergembira. Kegembiraan segera berubah bagaikan datangnya petir di tengah hari bolong. Mereka jadi terkejut sekali, dan suara-suara itu klep diam dengan serentak. Berkumpulnya mereka untuk merayakan ulang tahunnya Mab Aji. Sekarang datang tamu yang tak diingini yang mereka takuti, bagaimana mereka jadi tidak terkejut sekali. Semuanya jadi kebat-kebit hatinya. Cuma Nyonya Pit saja yang membesarkan hatinya dan maju menghampiri Siao Hang dan berkata dengan suara rendah. Nona adalah seorang yang pandai menggunakan pikiran, dan kami kira Nona tentunya sudah mengetahui perihal Fo Aji dan Cio Si. Kami hanya ikut-ikutan saja. Belum lama keduanya meninggal di serang penyakit kolera, maka kuharap Nona bikin habis saja perkara ini. Aduh! Tanda petik. Satu tempelengan di pipi kanan Nyonya Pit telah membungkamkan mulutnya dengan menerbitkan suara yang nyaring. Pupurnya sampai beterbangan dan tanda merah segera menggaleng di kulit pipinya. Mundur kau, perempuan hina Siao Hang membentak. Matanya juga diputar dan satu persatu dipandangi olehnya. Yang terkena sinar matanya serta merta menundukkan kepala tidak berani balas menatapnya. Ketika matanya menyapu pada Biao He Chu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapannya sambil mengeluarkan kata-kata meminta ampun. Yang lain-lainnya juga segera mengikuti perbuatannya. Melihat pemandangan ini Siao Hang menjadi mendeluh dalam hati, mengingat mereka semua manusia rendah yang bernyali kecil tapi yang tidak segan-segan berbuat rupa-rupa kejahatan. Namun menyaksikan mereka seperti ketakutan sekali dengan badan bergemetaran dan menggulung diri seperti kucing kena air, hatinya seperti digelitik, ia mengambil keputusan tidak akan berbuat kekasaran. Aku tahu halnya Fo Aji dan istrinya, kalian semuanya memang tidak bersangkutan dengan keduanya. Akan tetapi hal suami istri itu mati terkena penyakit kolera, baru sekarang ku dengar. Apakah kau tidak berdusta? Ya, aku tahu Nona memang seorang yang baik, Biao He Chu lekas mengumpak, tapi Siao Hang bahkan mendelikan matuk kepadanya. Karenanya ia lekas juga menutup mulutnya kembali. Apa yang aku inginkan ialah supaya kau bicara terus terang, Nona itu kemudian meninggikan suaranya dengan sikap mengancam, Baiklah aku tidak peduli apakah Fo Aji dan istrinya benar sudah mati atau tidak, tapi aku mau tahu Eng Chia dijual kemana. Kalau perihal suami istri Fo A betul sudah marhum. Kuburannya dapat ku tunjukkan kalau Nona tidak percaya, Biao He Chu berkata lagi dengan suara perlahan sedangkan kepalanya terangguk-angguk. Mengenai Eng Chia aku tidak tahu kepada siapa dijualnya. Yang dapat ku terangkan bahwa Eng Chia dijual pada seorang saudagar pengembara. Biao He Chu tidak meneruskan kata-katanya karena dilihatnya sinar muka Siao Hang seperti orang yang berduka sekali dan kelihatannya juga mau mempercayainya. Karena ia tak dapat mengorek keterangan yang lebih jelas, Siao Hang lantas berangkat pulang ke hotel. Kau rupanya tidak berhasil mencari keterangan, kata Jin Hang begitu melihat paras adiknya yang mendung. Siao Hang menganggukkan kepalanya. Jia Hang menghibur adiknya dengan mengatakan kalau berjodoh di suatu ketika pasti mereka akan bertemu kembali dengan Eng Chia. Malam itu mereka bermalam di hotel tersebut dan keesokan paginya melanjutkan perjalan ke Lioan. Hahaha kalian baru pulang? Sebuah suara berat menyambut kedatangan mereka di rumah begitu Jin Hang membuka pintu rumah. Keduanya jadi heran, tapi begitu Jin Hang mengenali siapa yang berbicara perasaannya bercampur girang. Sebaliknya dengan Siao Hang yang tidak kenal dengan Chiu Beng Tu. Sejak Pat Pijin Him Him Tian Lok mendapatkan sepasang pedang Toho A Kiam dari C.C.E. Hal mana segera tersebar luas di kalangan penduduk C.E.L.M. Bahkan berita ini terus menjalar ke lain tempat, apalagi di kalangan Kang Ou hal ini sudah bukan rahasia lagi. Dengan begitu juga banyak saudagar-saudagar yang datang kepadanya buat melindungi barang-barang mereka. Adanya pedang Toho A Kiam di tangan Piao Su itu tentunya berarti barang bawaan mereka akan lebih selamat dalam perjalanan. Akan tetapi Tian Lok yang pada perayaan ulang tahunnya sudah menyatakan akan mengundurkan diri dalam bekerja sebagai Piao Su, tidak merubah pendiriannya biarpun ia mendapat tawaran yang mahal sekalipun. Ia menganggap dirinya sudah tua dengan persediaan kekayaan mencukupi bagi keluarganya menyambung hidup. Lagipula ia telah menyatakan Piao Kioknya sudah tutup sedangkan pegawai-pegawainya diberhentikan dengan mendapat pembagian keuntungan yang lumayan dan memuaskan. Selama 30 tahun dengan goloknya entah sudah berapa banyak orang yang dibunuh olehnya, dan ratusan lainnya yang dikalahkan menderita luka-luka berat ataupun ringan. Tentu saja musuh-musuhnya ialah penjahat-penjahat yang coba-coba mengganggu pekerjaannya sebagai pelindung barang-barang dagangan saudagar-saudagar ataupun antaran para pembesar. Ia sudah berumur setengah tua. Sekarang adalah masanya untuk cuci tangan buat hidup dengan tenteram. Apalagi gadis satu-satunya sekarang sudah mempunyai ketetapan buat penghidupan selanjutnya. Jodohnya yang didapat melalui luitai cukup berkenan di hatinya, seorang pemuda gagah yang sederhana, tapi punya perasaan tanggung jawab serta rendah hati selain ilmu silatnya yang tinggi. Seorang tua yang bijaksana dalam mencari menantu bagi puterinya tidaklah menilai calon bagi puterinya dengan menilai harta kekayaan. Bagi orang tua yang bijak dan penuh makan asam garam kehidupan dunia dari pengalamannya itu, mengerti bahwa segala kekayaan dunia sangatlah kecil artinya bila dibandingkan dengan pengetahuan. Kekayaan mudah saja dicari asalkan kita memang bermaksud menjadi orang berharta dan berkemauan keras bekerja, selain itu kalau memang rejeki kita ada. Akan tetapi kekayaan juga akan dapat punah dalam sekejap metu apabila kita kurang dapat mengendalikan diri dalam mengatur kekayaan kita, ataupun misalnya oleh sebab suatu malapetaka seperti kebakaran atau dirampok habis-habisan. Namun dengan kecerdasan dan pengetahuan selama kita masih hidup di muka bumi ini bersifat kekal sampai terbawa ke lubang kubur. Kebahagiaan puterinya yang jelas terlihat menyayangi pada tunangannya Chin Jin Hon Ge itu, bagi orang tua ini berarti juga kebahagiaan bagi dirinya. Harta tak ternilai yang diperolehnya berupa sepasang pedang mustika itu sudah terkandung di hatinya akan dihadiahkan kepada puteri dan menantunya nanti pada saat pesta pernikahan mereka. Di dalam rumahnya didirikan sebuah loteng yang diberi nama Siang Kiam Lau dirana sepasang pedang mustika itu disimpan baik-baik. Kabar mengenai Hem Tian Lok telah mengundurkan diri juga sudah tersebar luas. Tidak seorang pun yang tidak memberikan pujian pada Pat Pijin Hem yang pandai melihat gelagat dan mengundurkan diri pada saat yang tepat. Cuma seorang saja yang merasa sangat tidak puas dan berniat melampiaskan sakit hatinya. Ia bernama Yao Sam bergelar Tok Pihim dan berlengan satu. Sebuah lengannya yang lain telah diminta oleh Hem Tian Lok di sebuah jalan di Tiang Si. Ketika mana Yao Sam sebagai seorang begat coba bermaksud merampas barang-barang yang dikawal oleh ayahnya Kun Eng. Dalam pertarungan dengan Tian Lok ia terkalahkan dan lengan kirinya kena terbacok sampai putus. Yao Sam kabur bukannya dengan perasaan terima kasih karena Tian Lok tidak mengambil nyawanya, bahkan ia menaruh dendam yang mendalam. Ia merantau dan mencari seorang guru untuk berlatih silat dengan sebelah tangan saja. Ia belajar dengan giat hingga golokwi tautu yang dibuat khusus baginya itu dapat bergerak lebih hebat daripada ketika ia masih memiliki lengan lengkap. Begitulah setelah Yao Sam merasa dirinya tidak akan terkalahkan lagi oleh Tian Lok, ia mengumpulkan kembali anak buahnya dan gerombolannya segera terbentuk yang seringkali melakukan pemegalan di daerah Tian Si. Ia menyesal sekali Tian Lok telah mengundurkan diri, pantas saja selama ini ia menantikan lewatnya Piao Kiok dari Pat Pijinhem itu tak kunjuk lewat di daerah kekuasaannya. Dorongan hati yang keras untuk membalas dendam mengharuskan baginya menuju ke CLM buat mencari tempat kediaman him Tian Lok. Hari itu Tian Lok sedang mengawasi orang-orang yang sedang mencap loteng Xiang Kiam Lau, ketika seorang penjaga pintu mengabarkan kepadanya datangnya seorang tamu yang memperkenalkan namanya sebagai Xiao dan minta bertemu padanya. 10 tahun bukan waktu yang singkat dan jumlah pertempuran tidak diingat lagi oleh Tian Lok, tidak aheran ia juga tidak ingat lagi pada Yao Sam yang tidak mau masuk ke ruang tamu. Ia tinggal tetap berdiri di muka pintu di saat Tian Lok muncul sambil memegang Hun Chue, pipa. Tian Lok melihat tamunya memakai baju panjang dari sutra hitam. Leher baju tidak dikancing, dan di dadanya terpampang selembar kulit kambing yang masih berbulu. Di pinggangnya tersoren sebuah golok yang diikat dengan sutra biru. Kopiah yang dikenakannya terbuat dari bahan kulit dan bentuknya tinggi. Kunci rambutnya yang panjang hitam dililitkan pada lehernya, sebenarnya suatu pertanda tantangan berkelahi. Secara keseluruhan Yao Sam terlihat gagah sekali biarpun hanya memiliki sebelah lengan saja. Melihat sikap tetamunya Tian Lok jadi curiga. Ia coba mengumpulkan ingatan siapa gerangan orang ini, Sampai lama ia menatap orang yang bersikap jumawa tanpa mau memberi hormat kepadanya Serta balas mengawasi padanya dengan sinar mati membenci, Ia tetap tak dapat mengenali Yao Sen. Namun Tian Lok bersikap tenang, biarpun ia tahu kedatangan tamu ini tentu dengan maksud tidak baik, Setidak-tidaknya pasti akan mencari keributan kalau memang seorang musuh lamanya. Sambil tersenyum ia memberi hormat menyambut tamu ini, Selamat datang Yao To'aku. Maafkan aku yang tidak menyambut kedatanganmu dari jauh tentunya. Satu penyambutan yang menghormat dan sikap manis disambut dengan tidak senonoh oleh tamu ini. Yao Sam tidak membalas hormat, Bahkan sambil tertawa dingin ia memotong kata-kata cuan rumah. Hai, orang Sihim. Apakah kau masih mengenali aku Yao Sam menyertai kata-katanya sambil mencabut goloknya? Sungguh, aku telah lupa to'ako, Jawab cuan rumah sambil tertawa dan tidak berkurang manis budinya biarpun tamunya bersikap garang. Hektometer, bagus. Bagus kalau kau sudah lupakan orang yang pernah kau beri rasa golokmu hingga lengan kiriku harus berpisah dengan badanku Yao Sam menjelaskan, Aku adalah Tok Pihim Yao Sen. Dan peristiwa kesombonganmu itu terjadinya sepuluh tahun yang lewat di Tiang Si. Kedatanganku kemari buat mengambil sebelah lenganmu ditambah dengan bunganya, Yang akan ku pikir-pikir sebentar bagian anggota badan mana sebaiknya bunga itu ku perhitungkan. Kini Tianwok sadar dan peristiwa mana terbayang kembali di benaknya. Tapi ia tidak menjadi gusar atas terantangan itu. Keramahannya tidak berkurang juga. Aku harap To'ako jangan gusar. Kejadian di dahulu itu karena kesalahan tangan saja hingga melukai tangan To'ako, dikarenakan juga keadaan terpaksa. Sekarang aku telah menutup Yao Wakyoku. Aku telah menyembunyikan diri, maka sudilah To'ako memaafkan kesalahanku di masa lampau itu. Permusuhan lama baiknya kita tutup saja, dan marilah kita membuka lembaran hidup yang baru dengan saling bersahabat. Namun sikap yang merendah tidak mendapat sambutan dari Yao Sen. Ia menggoyangkan kepala dan berkata dengan suara menantang sekali, Orang Syihim, baiknya kau jangan bawa adat seperti perempuan. Hutang budi balas budi, begitu pula hutang nyawa. Tapi sudah bagus kalau aku hanya menagih hutang lenganku yang terputuskan ini dengan sedikit bunganya. Mari kita coba-coba dan ambillah senjatamu. Tian Lok tentu masih bersikap sabar dan terus memujuk Yao Sen agar mau melupakan permusuhan di masa lalu, jika Kun Eng tidak muncul di situ. Kun Eng yang semenjak tadi ikut mendengarkan percakapan ajapnya dengan tamunya, hatinya menjadi panas sekali. Ia berlari masuk guna mengambil goloknya dan lantas lompat ke depan Yao Sen. Yao Sen, jangan kau terlalu menghina. Mari aku putrinya Pat Pijin Hem sebagai wakil melayanimu yang Jumawasru Kun Eng yang dalam kemurkaannya tidak memperdulikan lawannya memiliki kepandaian tinggi atau tidak, goloknya mengincar kepala orang. Ia jadi berlaku sembrono. Hem Tian Lok sendiri tidak mengira kalau putrinya mendahuluinya bertindak yang tak sempat dicegahnya lagi. Kun Eng sendiri juga tidak mengira betapa besarnya tenaga lawan yang sempat menangkis goloknya hingga sasaran ke batok kepala orang jadi batal. Tangannya serasa seperti terkena palu besar yang ditimpakan dengan tenaga raksasa, Kun Eng mengeluarkan suara tertahan di saat ia terpaksa melepaskan goloknya. Belum lagi Kun Eng hilang rasa terkejutnya, goloknya Yao Sen yang berbentuk agak melengkung bisa berganti arah dalam sekejapan mata melayang ke pundak Kun Eng. Dalam keadaan demikian Kun Eng tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berkelit apalagi menangkis karena goloknya telah terlempar jauh. Selainnya ia sendiri menjadi kaget, begitu juga dengan ayahnya yang tak mengira perubahan yang begitu cepat. Dalam keadaan yang begitu kritis, tiba-tiba dari arah dalam melayang keluar sebuah sinar perak yang lantas menyambar golok Yao Sen hingga terputus jadi dua bagian. Kalau Yao Sen kaget sekali, begitu juga dengan Tian Lok dan Kun Eng yang tidak mengira bentuk bantuan yang aneh ini. Sinar itu kembali berbalik bagaikan kilat lewat di atas kepala Yao Sen yang cepat menundukkan kepala. Ketika sinar itu hampir saja menembus batok kepalanya Yao Sen merasa hawa dingin dan ia bersyukur kepalanya masih bercokol di atas lehernya. Namun demikian kopiahnya telah terpapas dua dan potongannya menggelinding di tanah. Biarpun sinar itu langsung masuk ke dalam dan tidak keluar lagi, tak urung perasaan ngeri membuat Yao Sen mengambil keputusan lebih baik angkat kaki saja dari tempat itu. Semua kejadian berlangsung cepat, Kun Eng tersadarkan lebih dulu dan bermaksud mengejar Yao Sen tapi dicegah oleh ajahnya. Jangan seru Tian Lok pada putrinya. Atas seruan ini Kun Eng merandek sambil memandang pada ayahnya. Bagus betul. Kun Eng maksudkan sinar perak tadi adalah sinar pedang Toho Akiyam. Tian Lok Min jusut keringat dinginnya dan mengajak Kun Eng masuk ke dalam. Keduanya langsung menaiki tangga loteng, sedangkan orang-orang yang mengecat tetap bekerja terus karena mereka tidak tahu adanya peristiwa di luar tadi. Pedang yang berunci perak masih terlihat bergoyang-goyang di tempatnya. Pokiam sejati. Pokiam sejati Tian Lok memuji, kalau tidak ada Toho Akiyam, habislah jiwa kau, anakku. Kun Eng tertawa, dengan kaburnya Yao Sen itu, pastilah ia tidak berani lagi muncul di sini. Dugaan ini memang benar. Karena mengetahui dan menyaksikan dengan matu kepalanya sendiri betapa hebatnya pedang Toho Akiyam, Yao Sen tidak pernah berani menyatroni musuhnya lagi. Sedangkan Toho Akiyam semenjak waktu itu semakin lebih dikenal orang sebagai pedang mustika yang dasyat. Banyak orang dari kalangan Keng O yang sengaja mengunjungi Him Tian Lok buat meminta lihat pedang itu. Akan tetapi dengan manis Pat Pijinhem menolak dengan halus serta memberi alasan nanti juga akan dipertunjukkan di hadapan banyak orang di hari yang baik. Semua orang dapat memaklumi kata-kata jago tua ini yang memaksudkan katanya kalau di hari pesta pernikahan puterinya mereka akan diundang juga sekalian diperlihatkan pedang Toho Akiyam yang termasyur itu. Tian Lok bermaksud mengadakan pesta pada pertengahan bulan kedua, ia tahu bahwa pestanya pasti akan mendapatkan kunjungan orang banyak, karenanya ia memerlukan bantuan Jin Hong. Kebetulan Chiu Beng Chiu mampir di tempatnya yang bermaksud pergi ke An Hui. Ia titipkan sepucuk surat yang disampaikan kepada Jin Hong di Liok An Guna memberitahukan keinginannya. Beng Chiu menyanggupi permintaan sobat lawasnya ini. Nyonya Chin telah menyambutnya dengan penuh keramah tamahan apalagi ia sebagai utusan calon besannya, tapi Chiu Beng Tu terpaksa bermalam di rumah keluarga Chin itu menantikan pulangnya Jin Hong. Bagaimana Beng Tu tidak gembira karena tiga selang tiga hari kemudian kedua saudara itu telah pulang. Xiao Hong diperkenalkan kepada orang tua itu, setelah mana gadis itu masuk ke dalam mencari ibunya. Jin Hong menemani Tiat Pwe Wan yang kemudian menyampaikan surat dan pesan dari calon mertuanya. Begitulah Jin Hong berembuk dengan ibunya, mereka mengambil keputusan keesokan harinya akan berangkat menuju CLM buat memenuhi kehendak Himtian Lok yang menginginkan pesta pernikahan segera dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan, di mana pada pesta itu akan dipertunjukkan pedang wasiat Toho Akyam di hadapan orang banyak. Himtian Lok merasa girang dan keluarganya segera mengadakan penyambutan meriah menyongsong kedatangan keluarga Chin. Begitulah pada hari yang telah ditetapkan di mana pesta diadakan selama tiga hari tiga malam, banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan selain untuk memberi selamat kepada mempelai juga untuk menyaksikan pedang Toho Akyam yang telah menggemparkan kalangan Kang O. Di malam harinya Tian Lok yang semenjak siang hari telah didesak oleh para tetamunya, segera mengeluarkan Toho Akyam yang diletakkan dalam satu tempat seperti Doos. Orang-orang membentuk sebuah lingkaran saling menjulurkan kepalanya di saat Tian Lok membuka penutup Doos dan mengeluarkan sepasang pedang yang terbungkus dengan sehelai sutra kuning. Tian Lok dan Jin Hang masing-masing memegang sebatang pedang buat diangkat di atas kepala supaya semua orang dapat melihatnya. Semua hadirin bertampik sorak di saat pedang ditarik keluar dan sarungnya, mereka kagum pada sorot cemerlang dari kedua sisi tajam kedua pedang itu. Diperlihatkan begitu caranya orang tidak mengetahui bagaimana kebaikannya sepasang pokiam itu, kita tiapwe ewan qiu beng tu sambil tertawa. Aku mengharapkan tuan rumah sudi membuat percobaan supaya sekalian yang berada di sini mendapat kepuasan hati. Tian Lok yang memang sufdah menyediakan sebatang golok biasa segera melemparkan golok itu ke udara. Sebelum golok itu jatuh ke tanah Tian Lok telah menyambarkan pedangnya ke arah golok itu. Tian Lok hanya menyempok dengan tidak mengeluarkan tenaga. Prok. Terdengar suara beradunya pedang dengan golok, meta penonton jadi terbelalak ketika terlihat golok telah terpotong jadi dua bagian. Suara-suara memuji terdengar di antara mereka. Percobaan semacam ini masih belum seberapa, sebab apa artinya kekuatan segala besi dan baja qiu beng tu masih juga mewakili suara para hadirin, Padahal terputusnya sebatang golok oleh pedang itu tanpa mengeluarkan tenaga sudah menunjukkan kemustajaban pedang wasiat. Yang kuinginkan pokiam sanggup memutuskan tali pinggangku tanpa melukai tubuhku sendiri. Itu baru namanya pedang mustika asli. Ini adalah pekerjaan yang berbahaya, hanya orang-orang semacam pencipta Tohoa Kiam yaitu En Cheng dan Sieng Cheng mungkin dapat melakukannya seperti tempo hari. Kau meminta aku mengerjakan kesulitan saja, sobat. Kepandaianku belum setinggi seperti pencipta Tohoa Kiam ini, ujar Tian Lok sambil tersenyum, sambil memandang kepada Jin Hang yang juga tidak berani mengambil risiko biarpun mungkin ia sanggup mengerjakannya tapi pedang itu luar biasa tajamnya. Namun sepasang Tohoa Kiam itu seperti hendak memperlihatkan dirinya, Tian Lok dan Jin Hang tak merasakan apa-apa di saat ini masing-masing pedang yang dipegangnya dapat melompat sendiri membentuk sinar perak dan keemasan menyambar tubuh Chiu Beng Tu. Chiu Beng Tu yang tak menyangka sedikit pun jadi berdiri kesima saja dililit oleh kedua sinar itu. Bukan ia sendiri yang merasa hawa panas dan dingin yang hebat sampai tubuhnya menggigil tidak keruan rasa, hadirin juga dapat merasakan kedua hawa yang berlawanan ini. Setelah ikat pinggang Beng Tu terputus jadi beberapa potong, sepasang sinar pedang itu melayang kembali dan masuk ke masing-masing sarungnya. Beng Tu tetap berdiri menjublak, tetapi tubuhnya tetap utuh bahkan pakaiannya tak ada yang cabik. Karena kagetnya ia sampai tidak ikut dengan penonton lainnya yang bersorak memuji kehebatan pedang Tohoa Kiam yang baru sekali ini seumur hidup mereka menyaksikannya. Tian Lok telah membungkus kembali sepasang pedang Tohoa Kiam yang diserahkan pada Jin Hang untuk disimpan pada tempatnya. Jin Hang dengan geraknya yang gesit lompat ke atas loteng tanpa melalui tangga. Semuanya mengagumi kegesitan Jin Hang itu. Sekarang aku telah berusia lanjut. Tian Lok angkat bicara setelah tamu-tamunya kembali ke tempat duduknya masing-masing, di hari baik di mana kita berkumpul semua hendakku sampaikan pada saudara-saudara sekalian sepatah dua patah kata. Yaitu perihal sepasang pedang Tohoa Kiam ini akan langsung kuhadiahkan pada kedua mempelai. Penyerahannya akan dilakukan pada hari ketiga pada saat penutupan pesta kita ini. Sebelumnya aku minta perhatian saudara-saudara sekalian demi kebaikannya pedang mustika ini jangan sampai dibikin kotor, Biarlah Liatwi nanti menegur dan memberi peringatan sebagai wakilku kalau sudah tak ada di dunia fana ini, yaitu bila mana ternyata pedang ini dipergunakan untuk maksud-maksud yang tak terpuji. Kami akan patuhi pesanmu itu, Elo Piao Su, jawab orang banyak hampir dengan suara serentak. Sesaat suasana haru mencekam semuanya, apalagi Xiao Hong sampai berlinang air mati yang cepat dihibur pula oleh Jin Hong dengan mengatakan orang tua itu hanya berhayal saja. Sampai di situ perjamuan dilanjutkan sampai pagi hari. Pada hari ketiga dari pesta yang berlangsung meriah itu di saat mana para tetamu yang kebanyakan bermalam di situ telah bersiap-siap akan mengucapkan selamat berpisah dengan pihak keluarga cuan rumah. Harap diketahui, pada zaman itu setiap pesta dapat berlangsung sampai berhari-hari dan kebanyakan tamu yang berdatangan dari tempat jauh telah disediakan tempat bermalamnya oleh pihak cuan rumah. Bahkan kalau kamar-kamar tidak mencukupi rumah penduduk siap sedia menyumbangkan tempatnya, atau bisa juga dibuatkan perkemahan sementara di sekitar pekarangan rumah. Xiao Hong diberi tugas untuk mengambil toho a kiam di tempat penyimpanannya di atas loteng siang kiam lau. Seperti juga Jin Hong ia tidak mau kalah tidak menggunakan tangga, hanya langsung lompat dan kembali turun dengan memeluk dos berisi pedang toho a kiam. Betul-betul pedang sejati begini ringan pikir Xiao Hong sambil jalan menuju. Meja Perjamuan Tian Lok segera menyambutnya. Akan tetapi ketika penutup dos dibuka, semua orang jadi terkejut karena isinya telah kosong. Apalagi Tian Lok seperti orang yang dipagut tular mayanya mendelong tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Hanya selembar kertas kedapatan di dalam dos itu yang segera diambil oleh kuneng. Ternyata tulisannya berupa sebuah syair dengan tulisan yang indah. Memiliki sepasang pedang toho a kiam merupakan kebahagiaan pertama. Mendapatkan jodoh yang sembabat merupakan kebahagiaan lain tapi yang belum tentu kekal. Karenanya jangan cepat bergirang hati, sebab yang bermata suram oleh bayang-bayang kekecewaan harus dijaga. Kalau ia sudah bertekad seperti bukti sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Kabur bersama pelampiasan kecewa hatinya buat menikmati kebahagiaan pertama, menunggang naga berganti burung hang menuju ke lain dunia. Kalau mau tahu di mana adanya si yang kiam, silahkan si menantu yang gagah menduga. Di bagian bawah dari tulisan itu tertera tanda tangan yang tertulis jelas Cheng Gan Sin. Kertas itu kemudian berpindah tangan dari Tian Lok terus ke Jin Hang dan akhirnya dibaca oleh Beng Tu sambil mengerutkan sepasang alisnya. Beng Tu kelihatan menarik napas panjang dan paras mukanya sedikit berubah. Siapakah Cheng Gan Sin? Tian Lok bertanya seperti pada dirinya sendiri. Aku seperti mengenali tulisan ini tapi siapa Cheng Gan Sin begitu juga kuning bertanya dalam hatinya. Kata-kata syair itu jelas bagaikan suatu penantangan pada diriku, kata Jin Hang kemudian, tetapi di dalamnya tak ada petunjuk kemana harus ku pergi. Tantangan yang licik. Aku duga ini adalah pekerjaan depek, kata si Yao Hang yang berpikir sampai ke sana dan ingat pada pemuda nakal itu. Ya, ya, boleh jadi ia yang melakukannya, jawab pula kuneng, aku sependapat dengan kau, kou niu. Tidak mungkin Tian Lok bahkan membantah, depek tidak mungkin sanggup mengerjakan ini. Selain itu tulisannya bagus sekali yang semestinya ditulis oleh seorang pandai surat dan juga lihai ilmu ringan tubuhnya bermaksud main-main dengan kita. Dari tadi Beng Tu bungkam diri saja, sedangkan kertas tadi telah disimpannya dalam saku bajunya. Bagaimana pendapatmu, Chiu Pahu Jin Hang bertanya pada Chiu Beng Tu. Eh, mana surai tadi? Surat ini ku tahan karena aku akan melakukan penyelidikan, jawab Beng Tu. Cepat! Tian Lok jadi girang, sebab kalau sahabatnya mengatakan demikian berartinya. Sudah dapat menduga siapa yang berbuat hal itu. Kau sudah tahu pekerjaan siapa ini, sobatku Tian Lok cepat bertanya sambil memegang lengan sahabat baiknya ini. Chiu Beng Tu menggelengkan kepala. Aku belum dapat memastikan, tapi sekarang juga aku akan berangkat untuk melakukan penyelidikan. Selang tiga hari Chin Hyantit boleh menyusul ke tempat kediamanku buat menerima kembali Toho Akyam itu. Eh, kau bersungguh-sungguh, sobat? Tian Lok hampir tak mempercayai kata-kata Chiu Beng Tu yang seperti sangat memastikan keberhasilannya itu. Chiu Beng Tu yang menganggukan kepala seraya meminta diri untuk berangkat saat itu juga. Chin Jin Hang mengajukan dirinya untuk mengiringinya, tapi ditolak oleh Beng Tu yang mengatakan tidak baik seorang mempelai meninggalkan istrinya di hari baik itu. Begitulah tamu-tamu lainnya juga segera meminta diri dengan hati penuh pertanyaan siapakah gerangan Cheng Ganshin itu. Rata-rata mereka juga menjanjikan pada Tian Lok akan bantu menyerapi pencurinya sekalian meminta pulang Toho Akyam itu. Segera saja perihal hilangnya Toho Akyam yang dicuri oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai Cheng Ganshin tersiar luas. Hari-hari kenikmatan Jin Hang sebagai mempelai bersama istrinya yang cantik Hin Kun Eng, dilewati dengan hati kurang mengenakan. Sedangkan Xiao Hang bersama ibunya pulang ke Liokan terlebih dulu. Tak ada alasan bagi Jin Hang untuk memboyong pulang istrinya ke rumahnya sendiri. Terpaksa ia menginap di rumah mertuanya sambil menantikan waktu yang tiga hari untuk berangkat menyusul Chiu Beng Tu. Pada mulanya Kun Eng ingin ikut bersama suaminya, tapi Tian Lok melarangnya karena Beng Tu telah berpesan hanya Jin Hang saja seorang diri yang diminta datang. Pada saat keberangkatan Jin Hang seorang diri, Kun Eng mempunyai firasat tidak enak. Terbayang kembali peristiwa di tepi hutan bagaimana puterinya Beng Tu yaitu Cheng Chi yang nakal nampaknya sangat intim dengan Jin Hang. Biarpun kemudian Cheng Chi menerangkan kepadanya bahwa ia tidak mempunyai perasaan apa-apa pada calon suaminya ketika itu, tapi sebagai seorang wanita yang berperasaan halus setidaknya ia mengetahui kalau Cheng Chi tentunya merasa suka pada Jin Hang. Hanya saja karena sudah mengetahui bahwa ia adalah tunangan pemuda itu, jadi ia tak dapat berbuat apa-apa. Anehnya juga pada pesta pernikahannya mengapa Cheng Chi tidak muncul. Ia hanya menitip hadiah pernikahannya pada ayahnya dengan pesan ucapan selamatnya serta permintaan maafnya karena Cheng Chi harus berangkat ke Kim Leng buat menyambangi bibinya yang sakit keras. Alasan yang cukup kuat. Ingat pada Cheng Chi, tiba-tiba bagaikan tersentak kuneng terbuka kesadarannya kalau tulisan pada surat dalam doos tempat menyimpan toho a kiam mirip sekali dengan tulisan Cheng Chi yang pernah dilihatnya. Apakah mungkin ini perbuatannya juga begitu pertanyaan dalam hatinya tapi apa perlunya ia berbuat begini? Bukankah ayahnya sahabat baik ayah, dan juga kita adalah teman main semenjak kecil? Namun dorongan asmara bisa saja ia berbuat begitu untuk membalas dendam karena hasrat hatinya yang tak terpenuhi. Ah, kalau begitu mungkin juga Jin Hang pernah menjanjikan sesuatu kepadanya. Mengapa ia mesti berangkat seorang diri? Ah, benarkah Chiu Pohu tidak tahu kesemuanya ini? Tanda petik. Tiba-tiba terbit perasaan cemburunya pada Jin Hang dan kecurigaan pada Chiu Beng Tu. Tidak mustahil orang tua ini sekongkol dengan puterinya untuk mencuri toho a kiam. Bila Jin Hang dimestikan menyusulnya seorang diri boleh jadi bahan pertanyaan apakah nanti ia pulang kembali dengan hanya membawa tiruannya pedang toho a kiam? Bukankah Jin Hang kini sudah menjadi suaminya yang syah, mengapa ia mesti dilarang menyertai kepergian suaminya? Sementara ia berpikir-pikir terus hari sudah mulai malam. Pada waktu makan ia mengutarakan pada ayahnya bermaksud menyusul suaminya ke Chiu Ki Che. Dikemukakannya juga alasannya serta kecurigaannya pada Cheng Chi. Kebalikan dari dugaannya, ayahnya bahkan memarahinya sembarangan menuduh orang, dan Tian Lok tetap melarang puterinya berangkat menyusul Jin Hang. Jin Hang tiba dengan selamat di Chiu Ki Che, tapi yang ditemuinya di rumah itu hanya Chiu Lip seorang diri. Ia pun baru sekali itu berjumpa dengan Chiu Lip yang bergelar. Xiao Kim Kong adalah anak angkatnya Chiu Beng Tu. Dari pemuda itu Jin Hang mendapat keterangan bahwa Beng Tu betul dua hari yang lalu telah pulang, akan tetapi ia lantas berangkat lagi ke Kim Leng untuk menyusul Cheng Chi. Jin Hang terpaksa bermalam di rumah itu sambil menantikan Chiu Beng Tu. Sebentar saja ia sudah dapat bergaul intim dengan Chiu Lip yang berjiwa terus terang dan juga merasa suka pada Jin Hang yang jujur. Dalam keasyikannya mengobrol Jin Hang bercerita juga perihal Toho Akyam yang telah dicuri oleh seseorang yang mengaku bernama Cheng Ganshin. Chiu Lip kelihatan terkejut sekali. Hai, berani benar pencuri itu katanya pula dengan suara keheranan, apalagi di tengah keramaian pesta di mana banyak berkumpul orang-orang berilmu tinggi. Tapi ayah sendiri tidak bicara apa-apa perihal ini, dan pulangnya hanya menanyakan apakah Cheng Chi sudah kembali atau belum yang ku jawab bahwa aku sendiri belum bertemu dengan anak nakal itu. Baru empat hari aku di sini setelah kembali dari Kang Lem. Kemudian ayah berangkat lagi sambil memesan supaya aku tidak kemana-mana sambil menantikahmu, Hian Te. Eh, ayah hanya berpesan kalau kau datang supaya menunggu di sini sampai ayah didatang dari Kim Leng. Jin Hang merasa aneh juga apa sebabnya Beng Tu tidak cerita apa-apa pada Chiu Lip yang setidaknya pemuda perantau ini tentu luas juga pengalamannya dan mungkin mengetahui siapakah Cheng Ganshin itu. Apakah kau tahu siapa itu Cheng Ganshin? Toako Jin Hang kemudian bertanya, dan ia memanggil Toako pada Chiu Lip yang ternyata lebih tua beberapa tahun darinya. Chiu Lip kelihatan berpikir keras. Akan tetapi Chiu Lip menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama atau gelar itu hah, kau kelihatannya lelah sekali Hian Te, silahkan saja masuk kamar untuk beristirahat. Terdengar suara kentongan sebanyak dua kali yang menandakan hari telah pukul 2 pagi, pantas saja kalau Jin Hang merasakan kantuk sekali. Ia pun segera masuk ke dalam kamarnya setelah mengucapkan selama tidur kepada Chiu Lip. Jin Hang benar-benar merasa lelah sekali dan ia tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya ketika ia mendusin ia jadi terkejut mendapatkan sebilah pisau kecil yang menancap di samping pembaringan. Pada gagang belati terikat selembar kertas kecil yang bertulisan. Selamat dari Cheng Gan Sin. Jin Hang jadi terlebih heran mengenali tulisan di kertas itu yang sama dengan tulisan di kertas yang terdapat dalam Doos Toho Akyam. Ia lekas berbangkit melihat ke sekeliling kamar, lantas saja ia mengetahui bahwa orang itu telah masuk melalui jengjela kamar. Ini adalah kejadian yang memalukan dirinya sampai tidak mengetahui ada yang masuk ke dalam kamar tanpa diketahui olehnya. Akan tetapi dalam hal ini ia mesti berterus terang kepada Chiu Lip sebagai tuan rumah muda untuk diajak berunding bagaimana lihainya Cheng Gan Sin bisa masuk kamarnya tanpa membuat ia mendusin. Ia segera mencari Chiu Lip. Cheng Gan Sin benar-benar lihai, ujar Chiu Lip yang kembali ke heranan kini bahkan terperanjat juga. Ia dapat masuk dengan leluasa ke Chiu Ki Che, hal mana berarti kepandainya luar biasa dan bukan orang sembarangan. Rupanya ia telah menguntit Hyantei selama dalam perjalanan kemari. Apakah Hyantei tidak merasa curiga pada seseorang di jalan? Aku tidak mencurigai siapa-siapa kata Jin Hang setelah berpikir sejenak. Chiu Lip kemudian memerintahkan pada anak buahnya untuk bikin penyelidikan sekitar kampung itu kalau-kalau ada yang mencurigakan sikapnya segera laporkan kepadanya. Tak lama kemudian mereka telah kembali dan memberitahukan tak ada sesuatu atau orang asing yang dapat dicurigai. Hari itu Beng Tu Delum juga kembali. Malam harinya Jin Hang mempersiapkan diri kalaupun ia tertidur tidak akan seteledor seperti malam kemarin. Sampai jauh malam matanya belum dipejamkan, ia sengaja juga tidak menyalin pakaiannya. Ketika Jin Hang sudah merasa mengantuk sekali dan hampir saja ia tertidur di saat mana ia merasakan tiupan angin sampai api lilin tergoyang. Tiupan angin datangnya dari luar jendela. Berbarengan matanya memperhatikan lilin di atas meja dilihatnya telah ada selembar kertas. Kembali ia telah tertipu. Tentu saja Jin Hang bukan orang cerdik kalau lebih tertarik pada surat itu dengan tidak memburu keluar jendela untuk mengetahui benarkah ini kembali pekerjaannya Ceng Gan Sin. Dengan gerakan gesit ia lompat dari pembaringannya langsung membuka jendela tubuhnya mencelat ke atas genteng. Keadaan di sana juga tetap sepi, tidak ada bayangan satupun. Apa yang terdengar hanya kentongan dari peronda-peronda Chiuki Chee. Ia penasaran dan memperhatikan kesegenap penjuru dengan sia-sia. Ah benar-benar aneh. Bagaimana ia dapat bergerak leluasa di kampung yang terjaga kuat ini? Begitulah pikir Sin Chiucu. Mau tak mau ia lompat turun dan masuk ke dalam kamarnya. Ia menjumput kertas di atas meja dan membaca tulisannya. Tulisan itu berupa syair. Oh, Hang Hang yang kecerdikannya luar biasa. Ah, Hang tidak taunya hanya nama kosong belaka. Surat itu kembali ditanda tangani oleh Ceng Gan Sin serta dengan tambahan ia menulis ini untuk ketiga kalinya. Jin Hang merasa kesal sekali, malam itu lewat tanpa ia dapat tidur pulas. Keesokan paginya kembali ia memberitahukan hal ini kepada culip yang menjadi gusar sekali. Benar Ceng Gan Sin pandang di Chiucu ini. Tidak ada orang kata pemuda itu dengan sengit. Biarlah nanti malam kita jangan tidur menantikan kedatangannya. Jin Hang memberikan persetujuannya. Keduanya tetap membuka matanya sampai kentongan ketiga belum terdapat tanda-tanda akan munculnya Ceng Gan Sin. Jin Hang merebahkan dirinya di pembaringan sedangkan culip menjaga di luar kamar. Tiba-tiba Tei dengar suara meminta tolong yang datangnya dari istal kuda. Ciu Lip dan Jin Hang cepat memburu ke sana, terlihat api berkobar, tapi sebentar saja api telah dapat dipadamkan oleh orang-orang penduduk Ciu Ki Chee yang lekas mengetahui kecelakaan itu dan memberikan pertolongan. Setelah keadaan aman, Jin Hang dan Ciu Lip kembali ke kamar. Di sini Jin Hang kembali mengeluh. Kita telah terpedayakan kembali kata Jin Hang sambil membanting kakinya. Ceng Gan Sin telah menggunakan tipu Tiao Hou Lisan. Namun sekarang bukan surat yang ditinggalkan oleh Ceng Gan Sin, melainkan sarung pedang yang terbungkus dengan sutera merah yang dikenali oleh Jin Hang sebagai sarung pedang Toho Akiyam. Keesokan harinya betapa girangnya Jin Hang dan Ciu Lip, Ciu Beng Tu telah pulang dari Kim Leng. Eh, kau sudah datang, Hian Tit Beng Tu bersuara riang melihat Jin Hang sambil membalas hormatnya bersama Ciu Lip telah menyambutnya. Sayang aku belum berhasil mendapatkan Toho Akiyam, akan tetapi bersabarlah Pokyam itu tidak terjatuh di tangan orang jahat. Nanti akan ku jelaskan padamu. Hektometer, aku mau istirahat dulu, sebentar kita bicara lagi. Pada kata-kata paling belakang Beng Tu kelihatannya seperti kurang bersemangat dan lantas masuk ke dalam kamarnya. Jin Hang tidak mau mengganggu orang tua itu. Ia menunggu dengan sabar di ruang tamu bersama Ciu Lip yang mengawaninya. Lama juga keduanya menunggu sampai keluarnya Beng Tu dari kamarnya, akan tetapi Beng Tu masih mengeram dalam kamarnya. Padahal makanan siang telah disediakan di meja makan. Akhirnya Ciu Lip hilang juga kesabarannya, diketuknya pintu kamar Beng Tu beberapa kali tanpa mendapat jawaban dari dalam. Ketika Ciu Lip menolak pintu tersebut ternyata tidak dikunci, sedangkan di dalamnya tak kedapatan penghuninya. Jendela kamar dalam keadaan terbuka lebar. Ciu Lip jadi terkejut dan memberitahukan pada Jin Hang. Kemana perginya Beng Tu diam-diam. Hektometer, aku sampai lupa menanyakan mengapa ayah pulang sendirian. Bukankah ia pergi ke Kim Leng buat menjemput Cheng Chi si anak nakal Ciu Lip bertanya seperti kepada dirinya sendiri. Disebutnya nama Cheng Chi, Jin Hang jadi jengah sendiri teringat peristiwa enam bulan yang lalu di mana ia sampai dicemburui oleh istrinya sekarang. Mendadak hati Jin Hang bercekat. Bukankah nama depan Cheng Chi sama dengan Cheng Gan Sin? Apa boleh jadi gadis yang memang nakal ini sengaja mempermainkannya untuk balas denam? Sedangkan tulisan-tulisan itu mirip-mirip dengan tulisan tangan wanita. Mengapa Ciu Beng Tu kelihatannya seperti gelisah begitu ia membaca surat yang didapatkan dari dalam Doos Toho Akiam? Bahkan dengan tergesa-gesa Ciu Beng Tu segera pamitan yang lidah taunya ia menuju ke Kim Leng guna menyusul putrinya. Sekarang ternyata ia pulang seorang diri. Begitu juga mengapa Beng Tu seperti sengaja hendak menjauhkan dirinya dan kabur melalui jendela kamarnya. Namun Jin Hang tidak berani sembarang menuduh sebelum melihat fakta sebenarnya. Ah, tidak biasanya ayah berlaku begini. Mari ikut aku, Hian Tei Ciu Lip berkata sambil memegang lengan Jin Hang yang diajaknya keluar rumah setelah merapatkan pintu kamar ayahnya. Kemana kita pergi tanya Jin Hang, tapi ia menurut saja pada Ciu Lip. Aku menduga ayah sedang melakukan penyelidikan. Berita tentang kedatangan Cheng Gan Sin kemari tentu sudah didengarnya dari penjaga rumah. Jin Hang mengimbangi larinya Ciu Lip menuju ke dalam hutan. Ternyata pemuda itu memiliki ilmu ringan tubuh yang lumayan. Perkampungan Ciu Kice terletak tidak jauh dari sebuah lembah dari pegunungan yang mempunyai pemandangan indah. Ciu Beng Tu berjalan tidak tergesa-gesa melewati tepian danau di mana dahulu Jin Hang dan Kun Eng tercebur ke dalamnya. Ketika kakinya melangkah hampir mendekati pertengahan lembah, tiba-tiba ia berhenti dan memandang jauh pada sebuah lereng. Dari tempatnya berdiri sudah dapat terlihat sebuah bangunan mungil di lereng lembah itu. Aku yakin kau berada di sana, Cheng Chi Beng Tu berkata sendiri, kau sudah menjadi gadis remaja, mengapa masih bersikap manja? Berani juga mendusai ayahnya. Titik sayang abunya telah meninggal, kalau tidak kau belum tentu jadi berandal seperti ini. Pada dahi orang tua itu terlihat kerut-merut kulit mukanya. Tiba-tiba Beng Tu menjejakan kakinya, sebentar kemudian terlihat badannya melayang dan berlompatan beberapa kali tibalah ia di muka bangunan mungil itu. Rumah panggung itu memang sengaja didirikan oleh Beng Tu, sebuah tempat untuk mengasingkan diri. Siapapun tak diperkenankan olehnya datang ke tempat ini. Hanya Cheng Chi yang tak dapat dilarang olehnya seringkali juga datang kemari. Bentuk bangunan di dalamnya hanya merupakan sebuah ruangan yang penuh berisi buku-buku, yang isinya tentang sejarah dan orang-orang cendekiawan zaman. Dahulu, di muka bangunan terdapat pekarangan yang cukup luas baginya untuk berlatih silat, bahkan kemudian di tempat ini juga ia bisa melatih silat putrinya. Beng Tu mendorong pintu yang tak terkunci, matanya segera melihat sesosok tubuh sedang berbaring di atas depan. Pakainya hitam berpotongan ringkas, semacam pakaian bagi jago silat untuk berjalan malam. Orang tua itu memang sengaja muncul tanpa memperdengarkan suara sedikitpun, membuat yang sedang tidur jenyak di atas depan itu tidak menyadari kedatangannya. Biarpun Beng Tu membuka pintu tanpa menerbitkan suara, tetapi angin gunung yang menerobos masuk ke dalam ruangan sudah cukup bagi yang tertidur menjadi terkejut dan lompat bangun memandang tajam ke arah pintu. Hati Beng Tu jadi terharu melihat keadaan badan putrinya, cengci yang kelihatan lebih kurus dari biasa dengan wajah perok seperti orang kurang tidur. Kelopak matanya menunjukkan tanda-tanda bekas menangis. Oh, ayah, ku kira siapa cengci bersuara dan wajah nasu jenak berubah merah, kapan ayah datang? Bagaimana pestanya, apa ramai? Tanda petik. Hektomekar, kau pandai berpura-pura cengci suara si ayah terdengar kurang sedap, sejak kapan kau belajar berdusta? Aku paling tidak senang didusai oleh anak sendiri, cengci. Aku sampai menyusul ke Kim Leng dan ternyata bibimu segar bugar. Kau tak pernah muncul ke sana. Ditegur oleh ayahnya, cengci hanya menundukkan kepala saja tidak berani bersuara. Sekarang telah muncul seekor binatang yang mengaku bernama cenggan sin. Bahkan ia berani pula mengacau di ciumki c.e. Beng Tu melanjutkan kata-katanya dengan suara terlebih keras, rupanya selama aku bepergian lebih dari 10 hari kau tetap mengurung diri di sini. Cengci menganggukan kepala tanpa berani mengangkat dagunya, ia mempermainkan ujung ikat pinggangnya dan duduk di pinggir depan. Wajahnya sekarang berubah pucat. Apa kau tahu siapa itu cenggan sin ayah itu bertanya pula? Tidak aku tidak tahu cengci menjawab cepat dengan suara agak bergetar. Tiba-tiba Beng Tu tertawa terbahak-bahak dan suara yang keluar dari mulutnya hampir seperti berseru, kau juga tidak mengenalnya. Benar-benar suatu kemukjijatan. Sekarang cengci berani mengangkat mukanya dan mengawasi pada ayahnya yang masih saja tertawa keras. Ia seperti hendak membaca air muka ayahnya, sedangkan ia adalah puteri yang dimanja. Baru sekali ini juga ayahnya berani berkata kasar kepadanya. Sekarang coba kenali tulisan dalam surat ini. Mungkin kau dapat mengenali tulisan siapa ini, kata Beng Tu sambil mengeluarkan surat cenggan sin dari dalam saku bajunya yang diserahkan kepada putrinya. Nona Chiu melihat sebentar pada surat itu dan mengembalikannya lagi kepada ayahnya sambil menggelengkan kepala. Aku tidak mengenali tulisan siapa ini, apakah ayah tahu dengan siapa miripnya tulisan itu cengci bahkan balas bertanya pada ayahnya. Apakah kau kira seorang ayah tak dapat mengenali tulisan anaknya sendiri? Beng Tu sudah berhenti tertawa, sedangkan kata-katanya angker sekali. Sekarang air muka cengci berubah merah kembali dan ia menundukkan kepalanya Beng Tu menghela nafas panjang. Cengci, kau sudah jadi nekat dan benar-benar membuat kacau keadaan. Apakah arti kata-katamu di dalam surat ini? Apa sangkutanmu dengan Hem Kou Nyo dan Jin Hong? Sampai kau permainkan begitu rupa. Apa tidak terpikir olehmu, apa kata Jin Hong dan mertuanya kalau ia tahu bahwa cenggan sin adalah kau sendiri yang mencuri pedang Toho Akim? Cengci tetap bungkam, sebab cenggan sin memang ia sendiri. Mendadak cengci menjatuhkan diri serta memeluk kaki ayahnya, ia menangis. Sedih. Oh, maafkan aku, ayah katanya dengan suara terseduh-seduh. Perbuatanku. Semua karena desakan hati yang bernapsu, tapi tidak bermaksud buruk. Sebagai seorang ayah, sesungguhnya Beng Tzu pada saat perjumpaan puterinya dengan Chin Jin Hong sudah dapat membaca hati puterinya yang terpikat pada pemuda itu. Tapi ia tak menyangka kalau puterinya sampai dapat berlaku nekat berbuat hal-hal yang tak dapat dipuji. Ia juga tahu sifat cengci kalau sudah mengidamkan sesuatu, pantang kalau yang diidamkan itu belum dimilikinya. Sedangkan adatnya juga keras sekali, sebagai seorang gadis sesungguhnya tabiat yang tidak baik. Ia menyadari juga ini sebagai akibat dirinya terlalu dimanja olehnya semenjak istrinya wafat, bahkan ia tidak menikah lagi kuatir pada ibu Tiri yang biasanya kejam. Sekarang kau harus perbaiki kesalahanmu namun ayah itu tak mengutarakan isi hatinya yang merasa kasihan pada keadaan puternya saat itu. Aku beri kau waktu selama tiga hari untuk mengembalikan Tohoa Kiam di siang kiam lau. Sebaliknya yang diduga Beng Tu, cengci malah semakin menangis sedih dan berlutut lebih dalam dengan tubuh gemetar. Aku bersalah besar, ayah. Aku memang mesti dihukum sepasang Tohoa Kiam telah lenyap. Tanda petik. Hah titik. Apa kau kata? Beng Tu sampai berteriak. Apa kau tidak bergurau titik? Tanda petik. Benar, ayah, Po Kiam itu kedua-duanya telah lenyap dari tanganku. Kemudian diceritakan oleh cengci bahwa Tohoa Kiam disimpan di tempat rumah panggung itu. Padahal setiap ia pergi pintu selalu dikuncinya. Sedangkan pedang itu diletakkannya di belakang lemari buku. Kapan kau ketahui Po Kiam itu telah lenyap? Tadi pagi, aku sudah berkeliling mencari-cari jejak pencurinya. Tapi anehnya pencuri tidak meninggalkan bekas apapun, dan pintu tetap dalam keadaan terkunci, begitu juga jendelanya tidak terganggu. Beng Tu membanting kakinya beberapa kali. Ini benar-benar gila katanya dengan sengit namun ia tak dapat melampiaskan kegusorannya. Kemudian ia menuju ke belakang lemari yang ditunjukkan oleh cengci. Lemari tetap seperti keadaan semula, tidak tergeser sedikitpun. Adalah aneh sekali kalau pencuri dapat masuk kemari tanpa merusak jendela ataupun pintu Beng Tu menggerutu sendiri, tetapi Toho Akyam memang pedang. Mustika tidak mustahil kalau keduanya telah pulang sendiri. Ah, dasar kau juga yang bikin gara-gara nah, sudah tahu Toho Akyam hilang, kau malah enak saja tidur pulas. Tanda seru. Ditegur begitu cengci menangis semakin sedih, Beng Tu tidak sampai hati memarahi terus puterinya yang manja ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chiu Beng Tu kemudian keluar dari rumah panggung dan berlari cepat bukan menuju rumahnya, tapi langsung mengambil jalan arah ke barat dengan tujuan ke provinsi Soateng. Ia baru teringat pada Jin Hong yang ditinggalkan di rumahnya setelah setengah perjalanan. Untuk pulang kembali ia sudah merasa tanggung waktu. Tian Lok heran pada kedatangan sahabatnya tidak bersama Jin Hong, namun ia tidak berani menanyakan hal menantunya secara langsung. Bagaimana kabar, sobatku tanya Tian Lok. Apakah Toho Akyam sudah pulang Beng Tu bahkan balas bertanya. Tian Lok menggelengkan kepala dan ia bertanya kembali, apakah Toh Ako membawa kabar baik. Bagaimana dengan Jin Hong apakah Toh Ako telah bertemu dengannya? Akhirnya Tian Lok merasa ada sesuatu yang tidak beres, apalagi kemudian Beng Tu jadi berwajah pucat. Ia menghela nafas panjang serta mengeluh. Celaka. Sungguh celaka. Pada mulanya Beng Tu merasa berat mulutnya untuk bercerita bahwa Cheng Gansin tak lain adalah puterinya sendiri, Cheng Chi, yang mencuri Toho Akyam dari Xiang. Kiam Lao. Ia minta maaf juga atas kelancangan puterinya yang sebetulnya hanya bermaksud main-main saja. Barulah setelah Beng Cu mengatakan bahwa Toho Akyam telah hilang dari tangan puterinya tanpa diketahui siapa pencurinya, semuanya jadi terlebih kaget. Kalau mendengar Cheng Chi sampai hati main-main begitu rupa orang masih dapat memaklumi, karena Cheng Chi memang dikenal gadis manja yang lagaknya masih kekanak-kanakan dan nakal. Namun Toho orang kagumi juga keliayanya yang mencuri tanpa seorang pun mengetahui perbuatannya. Diterangkan juga oleh Beng Tu bagaimana ia mendapatkan puterinya di rumah panggung, sampai ia tak sempat lagi menjemput Jin Hong yang masih menantikannya di rumah. Karena tergesa-gesa ia melupakan Jin Hong. Tentu saja keterangan Chiu Beng Tu, biarpun sebagai sahabat ayahnya, bagi Kun Eng tidak masuk di akal jalinan cerita yang dianggap olehnya hanya karangan itu. Apalagi Jin Hong tidak ikut bersamanya pulang. Kun Eng yakin kalau suaminya jujur dan tidak terlibat dalam rencana pencurian Toho Akyam, tapi mengapa ia tidak segera pulang saja? Apakah ia sudah terpikat oleh Cheng Chi si anak nakal tapi cantik dan memiliki kepandaian silat yang tinggi itu? Dibandingkan dengan dirinya Cheng Chi memang lincah sekali dan pandai bergaul. Dalam keadaan hati yang panas dan terdorong oleh perasaan cemburunya, Kun Eng tidak ingat kalau benar Beng Tu telah bersepakat dengan puterinya bagaimana mungkin ia mau berterus terang bahwa Cheng Gansin tak lain nama karangan puterinya sendiri. Bagi Kun Eng alasan ini hanya suatu siasat saja yang sebelumnya telah diatur lebih dulu. Kun Eng menyesali ayahnya yang telah melarang ia untuk menyusul suaminya. Sekarang kita harus bekerja berterang, kata Beng Tu lebih lanjut, kita harus meminta bantuan kawan-kawan kita baik dari darat dan air dari kalangan kengau buat turut mengadakan penyelidikan. Ah, entah di mana adanya Toho Akyam itu sekarang. Koma. Sebaliknya dari Kun Eng, Tian Lok mau mempercayai semua keterangan sahabatnya. Sedikitpun kecurigaan tidak terselip dalam hatinya. Apalagi Beng Tu berulang-ulang mengutarakan permintaan maafnya. Tentu saja Kun Eng tidak berani menegur pada Beng Tu di hadapan ayahnya, apalagi ia pernah dimarahi ketika ia mengutarakan perasaan kecurigaannya pada orang tua itu. Sampai Beng Tu pamitan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai Toho Akyam itu, Kun Eng berdiam diri saja. Akan tetapi dalam hatinya ia sudah mempunyai suatu rencana. Dengan perasaan tidak enak hati pada sahabatnya yang telah kehilangan Toho Akyam akibat perbuatan putrinya, Beng Tu berjanji dalam hati akan mencari Toho Akyam sampai ketemu, ia mulai melakukan perjalanan. Tapi belum jauh berjalan telah berpapasan dengan Ciu Lip yang datang menunggang kuda dan kelihatannya tergesa-gesa sekali. Ada apa, Lip tanya Beng Tu pada anak angkatnya. Ceng Chi telah kabur, ayah. Jawab Ciu Lip dengan napas tersengal-sengal. Ah, anak itu memang semakin membawa adat gila. Bagaimana kalau orang sudah jadi suami orang lain masih dipanasinya juga? Biarkan saja dia bawa adatnya sendiri, kabur kemana nanti juga ia akan pulang sendiri, kata Beng Tu seperti tak acuh saja, bahkan kemudian ia menanyakan mengapa Jin Hang tidak ikut pulang. Ketika ayah menghilang dari kamar, aku menduga tentunya ayah menuju ke rumah panggung. Bersama adik Jin Hang kuajak menyusul ke sana. Tapi setibanya di sana hanya mendapatkan surat ini dari Ceng Chi. Adik Hang berangkat buat mencari Ceng Chi sekalian menyerapi perihal Tohoa Kiam dan aku sendiri diperintahkannya menyusul kemari buat memberi kabar pada ayah. Dikatakan juga oleh adik Hang bahwa Tohoa Kiam tidak akan mungkin pulang sendiri, karena kemustajaban dapat terbang terbatas pada yang betul-betul berjodoh saja. Beng Tu menerima surat Ceng Chi yang disodorkan oleh Ciu Lip. Pekerjaan anak yang iseng menuruti hawa napsu dengan main-main mencuri pokiam ternyata kemudian menimbulkan gelombang-gelombang yang tidak enak. Sungguh anak tidak mengira karena pikiran yang tidak panjang, menyebabkan ayah mendapat malu. Dengan hilangnya pokiam dari tangan anak, berarti tanggung jawab anak juga untuk mencari kembali. Tentunya anak harus menebus dosa yang membuat ayah jadi bersusah hati itu. Dengan mengandalkan apa yang anak mampu anak pergi kemana saja guna mencari Ciu Yang Kiam. Kalau Tohoa Kiam belum diketemukan, anak bersumpah tidak akan pulang. Harap ayah jangan khawatir dan tidak memikirkan anak yang membawa celaka ini. Hormat dari anak Put Siaw, Ciu Cheng Chie. Beng Tu melemparkan surat tanpa sampul itu dan berkata dengan suara keras. Biarlah ia pergi. Setelah berpesan pada Ciu Lip supaya ia turut mengadakan penyelidikan, Beng Tu melanjutkan perjalanannya tanpa banyak bicara lagi. Sedangkan Ciu Lip sendiri terlebih dulu memerlukan mampir ke tempat kediaman Him Tian Lok buat mengabarkan perihal Jin Hong. Cheng Chi alias Cheng Ganshin setelah ditinggal pergi oleh ayahnya mempunyai perasaan yang tertekan. Dengan hilangnya Tohoa Kiam saja ia sudah terpukul batin, ketambahan lagi ternyata ayahnya begitu gusar kepadanya. Padahal ia tak pernah kena marah ayahnya yang begitu memanjakan dirinya. Kemudian ia mengambil keputusan yang dituangkan dalam bentuk surat yang ditujukan untuk ayahnya dan berangkat tanpa membawa bekal apa-apa dan tanpa tujuan yang pasti, kemana ia harus mencari tahu pencuri Tohoa Kiam. Ia sendiri kurang yakin kalau Tohoa Kiam bisa pulang sendiri. Kalau benar Pokiam itu bisa terbang sendiri ke Soateng mengapa tidak kemarin saja menghilangnya. Ia mencurigai seorang imam yang wajahnya masih diingat. Tautu itu tampaknya sangat memperhatikan dirinya ketika ia berangkat dari CLM setibanya diciciu ia. Dikuntit terus sampai ke Ciuki CE. Ketika hampir memasuki perkampungannya, imam itu baru meninggalkannya terburu-buru. Cheng Chi mengingat-ingat di mana saja yang ada rumah-rumah suci. Dari satu kota ke kota yang lain setiap ada rumah sembahyang selalu dimasukinya dan pura-pura memasang hiu untuk sembahyang. Namun matanya celingukan menjelidik para imamnya. Bagusnya di dalam bajunya Cheng Chi tersedia cukup uang untuk membeli beberapa setel pakaian untuk salin dan persediaan diri jalan. Pada suafu hari Cheng Chi tiba di kota Kehong. Di sini ia lantas menuju ke Siangkoksi di mana patung yang dipujai alah Pau Liong Tau Pau Bun Cim, yaitu Pau Kong yang adil dan cerdik. Tempat pemujaan itu merupakan sebuah kulil yang besar dan pekarangannya luas yang mempunyai taman bunga lebar di mana di tengah-tengahnya terdapat beberapa paseban. Setelah memasang hiu di ruang sembahyang, Cheng Chi menuju ke salah sebuah paseban yang bertuliskan di atas pintunya Cuin Cheng Goat Lau. Di situ dipuja sebuah patung besar, tapi Cheng Chi tidak memperhatikan ini. Ia sedang memperhatikan seorang tautou yang sedang duduk bersilah dengan menundukkan kepala dan memejamkan mata. Kelihatannya seperti sedang tidur sambil duduk bersemedi. Mendengar suara tindakan imam itu membuka matanya sejenak, serta mengangkat kepalanya. Seorang tautou yang mempunyai cacat membiru di pipi kanannya. Cheng Chi girang sekali, sebab inilah imam yang dicarinya, bercampur dengan rasa terkejut karena ia tak menyangka akan menjumpai imam ini di tempat tersebut. Sedangkan imam itu sendiri memejamkan matanya kembali seolah-olah ia tidak peduli kedatangan orang yang memang biasa berdatangan untuk bersembahyang. Untuk sejenak Cheng Chi berpikir, setelah itu ia keluar menuruni tangga paseban. Tidak jauh ia melihat seorang calon Hwesio yang masih kanak-kanak sedang menancapkan bunga di Tokpan. Ia menghampiri Hwesio kecil itu yang ditanya sambil tertawa-tawa. Aku numpang bertanya, Siau suhu, di sini semuanya ada berapa suhu? Di sini ada tujuh puluh suhu, jawabnya juga sambil tertawa tanpa menghentikan pekerjaannya. Siapa yang menjadi kepalanya? Ia adalah guruku sendiri, Cheng Chi Tai Hao Osiang. Di mana gurumu itu sekarang, apakah kau bisa menolongku supaya dapat bertemu dengannya? Calon Hwesio itu mengawasi pada Cheng Chi seperti orang keheranan, Li Peo Usat baru saja turun dari sana yang tentunya telah bertemu dengan guruku. Guruku tak pernah turun dari tempatnya baik siang maupun malam. Diam-diam Cheng Chi merasa girang sebab ternyata padari kepala siang kok si ternyata tau-tau yang dicarinya. Lalu ia memegang pundak calon Hwesio itu. Kau adalah seorang pertapaan, mengapakah suka berbohong? Apa? Aku tak pernah berdusa ia kelihatannya tidak senang disebut sebagai seorang pendusa yang merupakan tantangan besar bagi seorang Hwesio. Kau memang telah berdusa padaku, Cheng Chi lebih menegaskan. Kau katakan bahwa gurumu siang dan malam selalu berada di sana, tapi bukankah di musim semi belum lama ini ia telah melakukan perjalanan? Calon Hwesio itu kelihatannya heran sekali dan mengerutkan dahinya. Eh, bagaimana Li Peo Usat bisa dapat tau ia balas bertanya kemudian menganggukan kepala kemaluan, baru pada waktu itu suhu pergi keluar, katanya untuk suatu keperluan penting di Soatang. Hektometer, tak salah lagi Cheng Chi menggumam yang bagusnya tak terdengar oleh calon Hwesio itu. Sekarang aku mau bertanya lagi, benarkah pada waktu ia pulang membawa sepasang pedang? Nah, aku mau menguji lagi apakah sekali ini kau berdusa apa tidak. Inilah aneh kaya Hwesio itu dengan suara terkejut. Bagaimana Li Peo Usat bisa ketahui semuanya ini? Memang benar guruku membawa pulang sepasang pedang yang sekarang disimpannya di atas loteng. Ya, sejak itu suhu selalu menjaga siang malam. Padri keci satu itu tentu akan berbicara terus kalau tidak datang seorang Hwesio cilik lain yang mengajaknya pergi. Cheng Chi juga tidak berdiam lama-lama lagi, ia meninggalkan kuil itu untuk kembali ke hotelnya. Sekarang ia tahu siapa pencuri Toho Akiyam dan di mana pula disembunyikannya. Ia menunggu sampai waktu malam hari. Setelah menganggap tiba saatnya bekerja, Cheng Chi dengan tidak lupa membawa senjata Kyo Chiat Lian Hoan Hang Bwe Pian, berupa sebatang cambuk lemas yang berbuku-buku, segera meninggalkan hotel melalui jendela kamar langsung menuju ke siang koksi. Cheng Chi yang bergelar hui lehong, burung hang terbang, bukan gelar kosong berlari bagaikan terbang sebentari aja ia sudah berada di pekarangan kuil setelah melompati tembok pekarangan. Di saat ia bertindak menuju ke pasaban Cheng Goat Lau, tiba-tiba ia merandai karena sesosok bayangan melintas di depannya yang langsung melompat ke atas loteng. Metu Cheng Chi yang tajam sempat melihat bahwa orang itu memakai pakaian untuk jalan malam seperti dirinya juga, bertubuh pendek, tapi gerak-geriknya gesit sekali. Di belakang punggungnya tergemblok sebatang golok besar. Ketika orang itu mencantelkan kakinya pada ujung pang lari dan mulai merayap turun dari sana buat masuk ke dalam pasaban melalui jendela yang dicongkel dengan goloknya, Cheng Chi sudah menjembunyikan dirinya di balik pohon tidak jauh dari pasaban itu. Orang Kate itu mengeluarkan sebuah tabung kecil yang dimasukkan di antara celah jendela yang ditiupnya. Terdengar suara orang jatuh yang tentunya tubuh Cheng Chu Ho Siang yang duduk bersilah di dalam dari semenjak siang tadi. Terlihat orang itu sudah membuka jendela dan masuk ke dalam. Cheng Chi tidak berlaku ayah lagi ia pun lompat naik ke atas genteng dan seperti orang tadi ia pun mengayetkan kakinya bergelayutan mengintip ke dalam. Ia dapat melihat Ho Siang tergeletak, rupanya kena pengaruh asap obat penidur itu. Si orang pendek memeriksa sebentar tubuh Cheng Chu, kemudian ia mendongakan kepalanya memandang ke atas. Persis di atas tubuh imam kepala itu terdapat sebuah tengloleng besar yang tidak dinyalakan api. Di atas tengloleng terdapat lubang untuk menembus cahaya matahari di siang hari. Ia terlihat berpikir sebentar. Memang mustahil kalau orang menyimpan barang berharga di atas lubang cahaya yang memudahkan bagi pencuri mengambilnya melalui jendela. Ia lebih tertarik pada tengloleng itu, di mana batang tengloleng terbuat dari pipa yang cukup untuk menyimpan sepasang pedang. Ia melompat bermaksud menarik putus tengloleng itu. Tapi baru saja kedua tangannya menyentuh mendadak dari dalam tengloleng keluar sepasang tangan terbuat dari besi yang segera menjapit kedua tangannya pula. Dengan begitu ia tergantung di bawah tengloleng yang ternyata kokoh sekali. Ah, sungguh berbahaya sekali seru Cheng Chi di dalam hatinya. Ia tidak mengira kalau tengloleng itu sebenarnya sebuah alat rahasia dan kalau ia yang datang lebih dulu pasti ia akan tertangkap secara begitu mengerikan. Tangan besi itu mempunyai jari-jari yang tajam seperti kepiting membuat sepasang tangan orang Kate itu berdarah dan ia merintih kesakitan. Sementara itu kelihatan cerah cuhus yang lompat bangun, kiranya ia hanya pura-pura terkena pengaruh asap penidur itu. Ia tersenyum mewah dan menuding pada si Kate. Bagus betul, anak kecil. Apa kau kira aku dapat dipermainkan oleh asap obatmu yang bagiku hanya barang permainan belaka? Di luar dugaan Cheng Chi, si Kate tidak menjadi takut atau meminta ampun supaya dilepaskan dari cengkeraman yang menyakitkannya itu. Bahkan ia tertawa menggantikan rintihannya tadi. Aku menyesal biarpun aku sudah berusia 60 tahun. Ngatanya aku telah ditaklukan secara begini rupa bagaikan seorang anak bayi. Tanda petik. Hos yang menunjuk pada si Kate, hektometer, kiranya kau mempunyai rasa humor juga, anak kecil. Tentunya kau mengerti kalau ku diamkan saja kau dalam keadaan demikian, lama-lama kau akan mati lemas juga kehabisan darah. Pertama-tama aku mau menolongmu dilepaskan dari cengkeraman itu asalkan kau beritahukan namamu. Tapi untuk lolos dari sini kau boleh peroleh dalam mimpi saja. Mengapa aku harus takut mati? Tapi kalau kau benar-benar tidak kenal padaku aku jadi penasaran, benar-benar kau seorang luar biasa yang tidak kenal pada Sintou Wong Kong Chou? Tanda petik. Pantas saja dia orangnya yang terkenal sebagai seorang pencuri kawakan. Bahkan ke istana sekalipun ia berani masuk untuk mencuri, kata Cheng Chi dalam hati. Nama Sintou sudah terkenal di kalangan Kang O sebagai pencuri budiman. Ia banyak mencuri tapi seringkali juga hasil curiannya disumbangkan pada fakir miskin. Bagus kau mau berterus terang, aku tahukah sebagai pencuri terkenal, Hoshi yang menyindir lebih lanjut. Hektometer, kiranya hanya sebegini saja kebisaanmu. Baiklah untuk menghormati keberanianmu akan ku bebaskan sebagai kampret yang terjebak itu. Sebelum Sintou dilepas dari cengkeraman tangan besi itu terlebih dulu Hoshi yang menotok jalan darahnya, kemudian ia diikat pada sebuah tiang. Nah, sekarang cepat katakan di mana kawanmu tanya Hoshi yang lagi sambil menjambak rambut Sintou. Ia hanya menotok jalan darah Sintou hingga yang terkena tak dapat menggerakkan badannya, tapi masih dapat bercakap-cakap. Apa katamu kata Kong Chou dengan heran? Kawan? Tidak, aku datang seorang diri. Hektometer, dasar maling kau mau berdusta juga kata iman itu sambil tertawa. Aku tahu kau datang bersama puterinya Tiat Pue Wan Chiu Beng Tzu. Gila! Bagaimana mungkin aku jalan bersama anak gadisnya orang? Tentu saja Sintou jadi kebuakan dituduh yang memang tidak sebenarnya. Mencuri dengar sampai di sini, Cheng Chi tahu dirinya sudah tidak aman dan ia bermaksud menyikir dulu. Hahaha, apakah kau tidak dengar gerakan kawanmu di luar Hoshi yang tertawa keras dan tiba-tiba tangan kanannya bergerak ke arah jendela. Di saat mana Cheng Chi baru saja melempar dirinya lompat ke atas pohon. Ia masih di udara ketika telinganya mendengar berkesiurnya angin pertanda ada senjata gelap yang mengancar dirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.